Bakal calon presiden Indonesia, Pak Anies Baswedan bertemu dengan relawan sejawa barat di Kebon Pines, Kecematan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat 4 Agustus tahun 2023 malam. Dalam kesempatan tersebut, Pak Anies yang tampil beda dengan menggunakan ikat kepala langsung disambut ratusan relawan Anies Baswedan dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Kemudian dia langsung memberi sambutan. Malam hari ini saya mampir ke Cikole di Lembang bertemu relawan sejawa barat yang sedang melaksanakan konsolidasi melalui kema bersama Terang Pak Anies di Kebon Pines, Jumat malam 4 Agustus 2023. Pak Anies mengatakan dalam kegiatan tersebut ada 800 lebih ketua relawan yang terkumpul dari kabupaten kota sejawa barat. Sehingga kesempatan ini dijadikan untuk bersilaturahmi. Jadi ini adalah forum silaturahmi. Menyamakan langkah, menyamakan kegiatan-kegiatan di tiap-tiap wilayah. Dan kami mengapresiasi atas semangat relawan yang swadaya dan swakarsa menyiapkan ini semua, kata Pak Anies. Atas kehadirannya dalam kegiatan tersebut, Pak Anies juga mendapat apresiasi dari paria. Relawan itu, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut diberi gelar sebagai salah satu jawara macan kumbang, Pak Jajaran. Dan mendapat baju pangsi berwarna hitam bergambar macan kumbang dan diikat kepala berlogo kujang yang langsung diberikan oleh Asep Hendra Molana, pimpinan perguran silat macan kumbang Pak Jajaran. Ia tadi saya dapat gelar jawara, Alhamdulillah terima kasih, insya Allah kita bisa kembangkan kesenian silat. Ini sehingga tak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi tamu mempesona di negeri orang, ucap Pak Anies. Lembang terasa hangat semalam, ketemu relawan Anies Jawa Barat yang saling sapa, saling bantu, saling hormat, dan saling isi. Relawan Jawa Barat solid, jika di Jawa Barat menang, maka insya Allah kemenangan juga bisa diraih di seluruh Indonesia. Semalam juga, Pak Anies dapat gelar jawara dari perguran silat macan kumbang Pak Jajaran. Terima kasih, insya Allah kita terus kembangkan kesenian silat ini, sehingga tak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi tamu mempesona di negeri orang. Pak Anies Baswedan, salam perubahan.